Intro Bekonstruksi pembunuhan di Bandung, Jawa Barat berlangsung ujung. Intro Mantan Ekom Info, Joni G. Pelatih, hari ini dihadapi sidang putusan selah di pengadilan negeri Jakarta, Pusat. Intro Akses pintu masuk SD negeri Lengkong, Karya 1, Serpong Utara, Tangerang, Baten ditutup pemilik tanah. Intro Halo selamat siang pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya perang senjaya dan rekan saya. Arlisa Hadi, kembali hadir untuk menemani anda dalam Aini Siang. Selain tiga berita utama tadi pemirsa, Aini Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lainnya. Nah pemirsa, kami awalnya siang kali ini dari Tasik, Malaya, Jawa Barat, di mana razia prostitusi online digelar polisi dan menemukan dua pasangan bukan suami istri di dalam kamar. Salah satu wanita yang diamankan diketahui merupakan PSK yang menjajakan diri di aplikasi. Intro Sebuah lokasi indekos yang terletak di Argasari, kota Tasik, Malaya, Jawa Barat di grebek jajaran Polsek Cihideng. Di lokasi, petugas mendapati pasangan bukan suami istri tengah berbuat mesum di dalam kamar. Pasangan ini kemudian diperiksa mulai dari identitas hingga beberapa barang yang ada di dalam kamar. Di lokasi yang sama, petugas juga mendapati pasangan yang bukan suami istri berada dalam kamar. Oleh petugas, barang-barang milik pasangan digeledah untuk mencari benda terlarang. Untuk mengandalkan operasi, kebetulan di Cihideng, kita sudah mendapatkan dua pasangan. Yang satu lagi mesum, yang satu kamar lagi, lagi bermesan-mesan. Oleh petugas, kedua pasangan bukan suami istri ini dibawa ke mapol Sek Cihideng untuk didata dan dibina. Dari hasil pemeriksaan diketahui, salah satu wanita merupakan pekerja seks komersil yang menjajakan diri melalui aplikasi. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Yuharyono, INews melaporkan. Usai makan malam di daerah Blok M, Jakarta Selatan, sepasang suami istri menjadi korban penjamretan tas. Korban yang terus berusaha mengejar, akhirnya berhasil menangkap pelaku di kawasan Senayan. Aksi kejahatan di malam hari masih terus terjadi di wilayah ibu kota Jakarta. Kali ini, sepasang suami istri menjadi korban penjamretan tas di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran, Jakarta Selatan, dini hari tadi. Peristiwa bermula ketika sepasang suami istri hendak pulang ke rumah menggunakan sepeda motor di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Kemudian datang seorang priam menggunakan sepeda motor mendatangi kendaraan korban hingga merampas tas korban dan melarikan diri. Korban yang terus mengejar pelaku akhirnya menangkap pelaku di kawasan Senayan. Sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian nyaris mengeroyok pelaku. Petugas kepolisian yang juga berada di lokasi langsung mengamankan pelaku. Selanjutnya, pelaku berikut kendaraannya diamankan oleh petugas ke kantor kepolisian sektor Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, AINews melaporkan. Pemirsa aksi seorang pemuda mencuri telepon genggam milik pengusaha konter HP di Mandeling Natal Sumatera Utara ini terekam kamera pegawas hingga viral di media sosial. Menteri sepelaku dengan berpura-pura pembeli pulsa. Rekaman CCTV di sebuah konter ponsel di Jalan Merdeka Penyambungan Mandeling Natal Sumatera Utara ini memperlihatkan seorang pemuda bertopi yang masuk ke dalam konter untuk membeli pulsa. Saat pembeli konter tengah sibuk mengisi pulsa, satu tangan pelaku berupaya mengambil sebuah ponsel pembeli konter. Usai bertransaksi, pelaku bergegas menggondol ponsel yang sudah diincar dan langsung memasukkannya ke saku belakang celana. Awalnya korban tak menaruh curiga, namun sesaat kemudian korban tersadar ponsel miliknya tak lagi berada di tempat. Panik dan kemudian melihat rekaman CCTV, korban akhirnya mengetahui ponsel miliknya telah dicuri oleh pemuda yang datang mengisi pulsa. Dicampuknya casnya duluan, baru tiba-tiba diambilnya, kan ada CCTV-nya kami. Casnya api, cuma sendiri, cuma di sini, dari sini, pasal acara di sini. Oh, kita tidak curiga gerak-gerik, sepelaku ini, pas datang. Pertanak pertama ini memang tidak curiga, tapi karena dia mendalamannya tidak curiga, tapi saya tidak sampai di sini, kepikiran saya hampir diambil. Atas kejadian ini, korban mengaku merugi hingga 2 juta rupiah. Namun korban belum melaporkan kasus ini ke polisi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Amatisar Gubis, AINUS melaporkan. Sesosok jasad bayi ditemukan di dalam semak-semak di Bukit Cinta, Desa Parparean, 1 Kecamatan Porsia, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Pekerja buru bangunan menemukan jasad bayi laki-laki dalam bungkusan kardus. Pekerja buru bangunan menemukan jasad bayi laki-laki di dalam kardus. Pusat menemukan jasad bayi tersebut, ia menghubungi Polres Toba. Dan petugas kepolisian pun langsung menuju TKP. Pihak kepolisian membenarkan adanya penemuan jasad laki-laki di dalam kardus, dan langsung membawa jasad bayi tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD PORSEA untuk dilakukan otopsi. Dari tukang ini yang pertamanya mau istirahat makan siang, dia itu penasaran melihat adanya sebuah kotak kardus di semak-semak yang ada di lapangan itu. Setelah mereka buka, mereka kaget isinya itu bayi dan sudah membusuk. Dari sini tukang tadi menelpon satu personil Polres Toba, dan personil itu langsung melaporkan ke kami dari Satres Tim Polres Toba. Diperkirakan bayi tersebut telah meninggal dunia sejak 4 hingga 7 hari lalu. Lalu dari pikiran waktu kematian yang kita terdiri dari panjangnya belatung, itu berkisar 4 sampai 7 hari. 4 sampai 7 hari ya? Iya, dari belatung panjangnya belatung. Pihak kepolisian akan terus mengusut kasus ini hingga ditemukan pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus ini. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Adis Fernando Manalu, ANUS melaporkan. Pemirsa sembilan pelaku penganiayaan tiga anggota perguruan silat di Seragian Jawa Tengah ini ditangkap polisi, sembilan tersangka mengeroyok korban pada waktu yang berbeda. Sembilan penganiaya tiga anggota perguruan silat Ikatan Kerasakti Putra Indonesia di Jalan Hos Cokroaminoto, Seragian Jawa Tengah, ditangkap polisi. Kejadian berawal saat rombongan anggota IKSPI, konvoy di jalan raya menggunakan sepeda motor. Setibanya di Jalan Hos Cokroaminoto, mereka diadang warga sekitar dan dikroyok. Sedangkan peristiwa kedua terjadi saat 150 anggota IKSPI konvoy dan berbelok menuju Jalan Hos Cokroaminoto, Minggu sore. Rombongan diadang 20 orang, sehingga terjadi tawuran dan saling melempar batu. Akibat tawuran, mata bagian kiri korban luka berat. Para pelaku diancam pidana karena melanggar pasal 170 KUHP, tindak pidana di muka umum, serta secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Seragian Jawa Tengah, Joko Piroso, Ayus, melaporkan. Pemirsa ibu hamil korban KDRT oleh suaminya di Serpong, Tiara Maharani dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramacati, Jakarta untuk menjalani serangkaian tes kesehatan. Selain Tiara, polisi juga membawa ibu korban dan perwakilan tetangga untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim dokter kesehatan dari Polda Metro Jaya dan Polres Tanggerang Selatan mendatangi kediaman korban KDRT di Cluster Diamond, Rumah Serpong Park. Kedatangan polisi ini guna memeriksa kondisi terkini Tiara Maharani dan keluarga terkait peristiwa KDRT. Pemeriksaan yang dilakukan selama satu jam ini, polisi pun akhirnya membawa Tiara Maharani ke Rumah Sakit Polri, Kramacati, Jakarta. Kakak korban mengatakan jika sejumlah tetangga korban pun juga turut dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Sementara itu hingga kini polisi masih memburu Budianto Jauhari yang kini menghilang usai menjalani pemeriksaan wajib lapor. Akibat sopir mengantuk pemirsa sebuah truk kontainer yang melaju dari arah Tegala menuju Surabaya menabrak warung makam di jalur Pantura alas Roban, Batang, Jawa Tengah. Meski tidak menyebabkan korban jiwa, namun jalur transnasional Pulau Jawa tersebut sempat tersedat hingga beberapa jam. Sebuah truk kontainer yang dikemudikan kidi warga Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terpaksa tidak bisa melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya. Pasalnya kendaraan besar tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Pantai Utara alas Roban, Desa Suroda di Kecamatan Geringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kendaraan yang melaju dengan berkecepatan tinggi dengan kondisi jalan bergelombang mengakibatkan truk naik ke pembatas jalan hingga menabrak sebuah warung makan. Sopir truk mengaku mengantuk saat mengemudi dan terbangun setelah truk oleng ke samping kanan dan menabrak pembatas jalan. Saat kejadian arus lalu lintas ditakape sepi sehingga tidak sampai memakan korban jiwa. Ini gimana nih mas, bisa sampai gitu? Iya, rotung atok. Sekakitannya tanggul kodol, masih gelet kodol. Jadi mobilnya ngumpul, batinnya ngalang. Aku ingat, remnya sudah seorang terkendal. Kasus ini kini dalam penanganan saat lantas Polres Batang. Akibat lajur menuju Jakarta tertutup bodi mobil, polisi memperlakukan kontrol flow sepanjang 3 km. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suriyono Soekarno, INews melaporkan. Seorang pengendara motor tewas usai menabrak bagian belakang truk kontainer yang parkir di bahu jalan Autoring Road Cengkareng, Jakarta Barat pagi tadi. Korban mengalami luka parah di bagian kepala. Sejumlah pengguna kendaraan dikejutkan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan Autoring Road Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang pengendara motor tewas tertutup kantung mayat. Kondisi korban mengalami luka parah di bagian kepala. Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Menurut sopil truk kontainer, pengendara motor yang melaju kencang dari arah Tanjung Priuk, Jakarta Utara hendak penuhi Cengkareng, Jakarta Barat. Kontainer yang parkir di bahu jalan Autoring Road Cengkareng, Jakarta Barat. Korban pun tewas seketika dan kondisi motor hancur. Kudang kepentingan otopsi, jasad korban dievakuasi ke RSUD Tangerang dan dua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke kantor unit Laka Lantas, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftal Gani Aymus melaporkan. Dua pelaku mutilasi mahasiswa di Sleman ditangkap dalam pelarian yang di Bogor, Jawa Barat. Sangkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemarau mana, tetaplah bersama kami di Aymus. Jangan kemarau. Jangan kemarau. Jangan kemarau.